Intro Baiklah dalam video kali ini Kita akan membahas liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka pendek yang akan kita bahas kali ini yaitu hutang wesel Jadi hutang wesel disini ada dua Satu hutang wesel dengan bunga Yang kedua itu hutang wesel tanpa bunga Yang pertama kita bahas dulu hutang wesel dengan bunga Jadi kita langsung ke contoh soal Disini pada tanggal 1 Mei 2019 Perusahaan meminjam uang dari bank perdana sebesar 100 juta Atas pinjaman tersebut Bank perdana meminta kepada perusahaan Untuk menandatangani sebuah wesel berbunga 10% Dengan jangka waktu 3 bulan Jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut Nah jadi kita akan membuat jurnal untuk transaksi tersebut Jurnal yang pertama itu tanggal 1 Mei untuk mencatat peminjaman uang dari bank Kita catat disini 1 Mei 2019 Soalnya tadi itu tanggal 1 Mei perusahaan meminjam uang dari bank perdana 100 juta Berarti pada saat peminjaman uang tadi kita perusahaan menerima kas Kas di debit Jatat sebesar 100 juta Kemudian di debit Karena tadi kita perusahaan menandatangani wesel Maka disini kita tulis hutang wesel Nominalnya 100 juta Ini jurnal untuk mencatat Peminjaman uang dari bank Nah untuk transaksi tanggal 1 Itu persat peminjaman tadi Itu jurnalnya itu Kas di debit Sebesar 100 juta Kemudian hutang wesel di kredit Sebesar 100 juta Nah kemudian disini Wesel berhubungan 10% Dengan jangka waktu 3 bulan Berarti 3 bulan dari 1 Mei itu Sabtu Agus Pus 2016 Itu Kita akan Mencatat pelunasan wesel Jadi sebelum kita menjurnalnya Kita cari dulu nilai bunga dari wesel tersebut Oke Nilai pinjaman tadi 100 juta D kali bunga wesel tadi 10% D kali 3 Per 12 Nah jadi 3 ini 3 bulan Jangka waktu wesel tadi 3 bulan 12 ini 12 bulan 12 bulan dalam 1 tahun Sama dengan Oke Hasilnya Itu 2.500.000 Nah setelah Bunganya kita ketahui Kita buat jurnalnya disini Ingat yang kita lunas ini Hutang wesel Sebesar nilai pinjamannya tadi 100 juta Kemudian Bunganya ini Kita bayar Beban Bunga Nominalnya tadi 2.500.000 Kemudian di kredit Karena kita membayar Berarti mengeluarkan uang Berarti cash di kredit Sebesar 102.500.000 Ini Untuk Wesel dengan bunga Tentang wesel dengan bunga Jadi dari soal ini Ini jawabannya Kita lanjut ke Wesel tanpa bunga Jadi kalau yang tadi itu Wesel dengan bunga Yang ini wesel tanpa bunga Kita langsung ke Contoh soalnya Pada tanggal 1 Juni 2019 Perusahaan meminjam uang dari bank perdana Sebesar 51.500.000 Atas peminjaman tersebut Bank perdana meminta kepada perusahaan Untuk menandatangani Sebuah wesel dengan jangka 3 bulan Wesel tersebut tidak berbunga Tetapi jumlah cash yang diterima oleh perusahaan Pada saat menerima pinjaman Tanggal 1 Juni Itu hanya sebesar 50 juta Jurnal yang harus dibuat perusahaan Untuk mencatat Transaksi tersebut adalah Sebagai berikut Nah jadi Perusahaan itu Minjam uang ke Bank perdana Sebesar 51.500.000 Tetapi yang diterima hanya 50 juta Yang 1.500.000 Inilah yang akan kita Anggap sebagai dari Bunga wesel tadi Kalau tadi Contoh soalnya tadi Pinjam uang 100 juta Yang diterima Pul 100 juta Tetapi Weselnya berbunga 10% Kalau yang ini Pinjam uangnya 51.500.000 Tetapi Uang yang diterima Itu hanya 50 juta Oke Kita langsung Ke Jawabannya Kita lihat lagi Disini Transaksinya tadi 1 Juni 1 Juni 2016 Itu Saat Transaksi Peminjaman uang Berarti Kas Uang yang kita terima Tadi Itu 50 juta Jadi Walaupun Pinjamannya Itu 51.500.000 Karena Kas yang diterima Oleh perusahaan Itu 50 juta Maka Disini Kita catat Sebesar 50 juta Rupiah Kemudian Di Kreditnya Hutang Wesel 50 juta Rupiah Nah Ini Jurnal Untuk Mencatat Peminjaman Peminjaman Uang Dari Bank Nah Kemudian Weselnya Tadi Berjangka Waktu Tiga Bulan Berjangka Waktu Tiga Bulan Tiga Bulan Setelah Ini 1 September 2019 2019 Nah 1 September 2019 Itu Kita Jangan Langsung Buat Jurnal Pelunasan Tapi Kita Catat Dulu Yang 1 Juta 500 Tadi Kita Anggap Sebagai Beban Bunga Wesel Beban Bunga Wesel Sebesar 1 Juta 500 Ribu Rupiah Pada Hutang Wesel Jurnal Mencatat Bunga Hutang Wesel Yang Terhutang 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 1 September 2019 Kita Buat Jurnal Untuk Pelunasan Hutang Wesel Tadi Jadi Pdebit Utang Wesel Sebesar Di kredit Ini 50 Juta Yang Untuk Bupan Bunga Tadi 1 Juta 500 Ribu Rupiah Jadi Utang Wesel Yang Harus Kita Bayar 51 Juta 500 Ribu Rupiah Nah Karena Ini Pembayaran Artinya Disini Kredit Itu Gas Gas Sebesar 51 Juta 500 Ribu Rupiah Jurnal Mencatat Kelunasan Hutang Wesel Nah Jadi Inilah Jawabannya Untuk Soal Ini Tadi Untuk Wesel Tanpa Bunga Oke Sekian Video Dari Saya Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Hai Sampai